Perkumpulan pedagang kaki lima di pusat kuliner terminal bus Lawangkuari, kota Skadau menggelar lomba bernyanyi di terminal bus Lawangkuari. Kegiatan yang dibuka minggu malam 27 Agustus 2023 tersebut, rencananya akan berlangsung selama 4 malam. Pembukaan kegiatan lomba nyanyi bertajuk Gebiar Kemerdekan RI ke-78 UMKM Kabupaten Skadau itu dilakukan langsung oleh Bupati Skadau Aron. Pembukaan juga dihadiri Wakil Bupati Skadau Subandrio, Sekba Skadau Muhammad Isa, serta perwakilan jajaran Prokopimda dan Toko Masyarakat. Pembukaan berlangsung meriah dengan hiburan serta atraksi kembang api. Meski sempat dihiasi gerimis, namun seribuan penonton tampak tak beranjak dari lokasi. Ketua Panitia Paksana Suparto mengatakan lomba bernyanyi ini digelar dalam rangka memeriahkan HUT RI. Lomba tersebut sebagai ajang untuk mengingat semangat kemerdekaan, serta memperadak persatuan sesama PKL maupun para pengunjung terminal. Selain lomba nyanyi, ada juga kegiatan permainan rakyat, diantaranya lomba tarik tambang, serta lomba pembacaan proklamasi kemerdekaan, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau. Dan pada sore harinya, kami juga ada mengadakan permainan rakyat, yaitu tarik tambang dan nomba karung. Somba akan dikarsanakan pada besok pagi, pada sore hari ini. Di samping ini juga, kami memberitahukan kegiatan berikutnya kami di terminal. Bupati Sekadau Arun menyambut baik kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Sekadau memberikan dukungan penuh kegiatan itu. Arun mengatakan saat COVID-19 melanda, banyak kegiatan kemasyarakatan yang tidak bisa dilaksanakan. Namun setelah berakhirnya masa pandemi, kegiatan bisa dilaksanakan lagi dan diharapkan bisa meningkatkan gairah perekonomian masyarakat khususnya PKL. Inisiasi kegiatan ini sehingga kami yang dikampingi tahdara mencukup kegiatan ini tentu dengan harapan bahwa aktivitas UNKM kita secara khusus di terminal lawan kuari ini bisa berjalan, bisa bergerak dan juga bisa bantik dengan baik. Terus saya sampaikan kepada kita semua, ketika COVID-19 melanda dunia, Indonesia dan sekadar juga Kabupaten Sekadau, kita tidak bisa melaksanakan agenda-agenda seperti ini. Ya hanya tahun kemarin tidak begitu banyak dan juga kali ini harapan kita karena ini ada lomba protes, harapan kita juga bisa hadir lebih banyak lagi masyarakat yang nantinya juga akan bergolong menuju ke tempat ini. Kegiatan lomba nyanyi bertajuk kebiar kemerdekaan RI ke-78 UMKM Kabupaten Sekadau itu diikuti puluhan peserta dari kota Sekadau maupun sejumlah kecamatan. Kegiatan tersebut juga diikuti peserta dari luar Kabupaten Sekadau. Dari Kabupaten Sekadau, Kontributor WTV, Abdul Sukri mewartakan.